Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys pagi ini saya akan ngasih susu baby usang pandan saya ya guys Oke langsung saja kita bawa dulu susunya kita simpan dulu susunya siapkan gelas dan sendok ya guys kita taruh Oke kita langsung aja buka susunya lalu masukkan dua sendok susu ke dalam gelas ya guys kita seduh dulu airnya cukup setengah gelas aja ya guys dengan terlalu banyak terus kita kocek dulu Oke susunya sudah jadi langsung saja kita bawa susunya ke atas ya guys kita simpen dulu susunya tunggu selama 10 menit ya guys sampai susunya anget a few moments later Oke susunya sudah dingin saya siapkan dulu botol dot ya guys dan juga saya siapkan corong ya guys buat nuangin susunya ke dalam botol oke langsung saja saya pindahin susunya ke dalam botol guys masukkan susunya ke dalam botol botol seperti itu guys kita tutup dulu botolnya oke selesai dan langsung saja kita keluarin baby baby musangnya guys ya udah lapar banget tuh ya keluar dulu kita taruh dulu baby musangnya udah langsung aja masukin dotnya ke dalam mulutnya guys kanceng banget kan ngedotnya dia koper banget ya guys dan ini baby musang pandan jenis kelaminnya betina ya guys saya adopsi sekitar seminggu yang lalu oke dia berhenti dulu guys tuh saya uslus dulu oke dan kita kasih lagi guys cara ngedotnya emang gitu ya guys jadi dia berhenti ngedot lagi kayak gitu guys gak sekaligus oke dan dia udah kenyang kayaknya hampir habis seperempatnya nah jangan lupa si mulutnya dilapaknya tisu ya guys biar mulutnya kering gak ada bekas susunya ya saya harus seles dulu masih mau nggak dia ya kita coba lagi oh masih mau ternyata dia guys oke kita tunggu sampai ngedotnya selesai oke udah kenyang kayaknya guys hampir habis setengah setengah botol tuh guys makin disini makin banyak minum susunya ya berarti tandanya dia sehat ya guys oke dia sudah kenyang sekarang saya bersihin dulu kandangnya guys untuk tempat tidurnya saya kasih dulu kardus bekas ya guys biar dia nggak kedinginan oke kita lihat udah kotor banget kan saya siapkan dulu hansni tiger dan juga tisu kita lihat alasnya udah basah ya guys saya alasnya pakai tisu nah jangan lupa ini alasnya disemprot juga biar si kuman-kuman mati ya guys dan juga wangi nggak ada bau ya langsung aja kita lap-lap seperti gitu aja ya guys nanti si yang basahnya tuh nyerap ke tisu dan juga dusnya juga itu tuh nggak basah sebenarnya ya guys oke saya kasih alas cukup kasih tisu aja ya guys jadi nanti kalau si baby musangnya kencing langsung si tisu nya nyerap kencingnya guys dan kita bersihin juga kotorannya guys nah jangan lupa semprot pakai hansni tiger terus kita lap-lap seperti itu ya guys oke kandangnya sudah bersih sebelum dimasukin saya coba kasih lagi dot ya masih mau nggak dia ya oh udah nggak mau dia guys kita lap dulu aja lah lihat guys gemukan musangnya sehat dan aktif banget ya guys oke langsung aja kita masukin baby musangnya dan sekian video saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati